Provinsi Sulawesi Selatan adalah kota dan provinsi yang memiliki permohonan kekayaan intelektual tertinggi di Pulau Sulawesi. Yang kita banggakan bersama orang-orang yang sangat luar biasa yang terus berjuang dengan gigi melakukan beragam upaya agar terus bisa tumbuh tegak berdiri secara ekonomi. Boleh tepuk tangan untuk segenap komunitas pelaku industri UMKM dan juga industri kreatif di seluruh Sulawesi Selatan. Perlindungan hak cipta itu begitu penting sekali. Dan di Makassar ini begitu banyak hak cipta yang secara tradisional menjadi warisan kita tapi belum terdaftar. Sulawesi Selatan ini termasuk cukup kreatif. Kalau berbicara tentang data dari KKN intelektual, Sulawesi Selatan ini permohonan hak cipta-nya 2020 itu 1.749. Jadi memang satu jumlah yang sangat besar. Kalau kita lihat 2021 itu naik 1.000, lebih 1.000. 2.751 berarti ada lompatan dalam kesadaran untuk memberikan hak, untuk mendaftarkan hak cipta. Pendaftaran untuk hak cipta, merek, kekayaan, telepon lain, patent, dan lain-lain itu. Kita sudah melakukan pendaftaran secara online. Saya berharap bahwa kesadaran untuk mendaftarkan mereknya, merek dagangnya itu sangat penting. Jangan merasa bahwa, oh saat ini saya belum maju. Banyak persoalan yang kami hadapi, ada orang lain yang sudah melihat potensi satu merek, dia daftarkan duluan. Kita harus hargai intelektualitas. Kalau kita semakin banyak baca, banyak pengetahuan, kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi media sosial, dalam menyampaikan cara-cara pandang, cara berkumpul kita. Kami khususnya dari kalangan ilustrator, sangat senang dengan diadakannya acara ini. Dan kami berharap agar acara seperti ini dapat juga diadakan sesering mungkin, mulai dari sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus, agar para seniman muda mereka tahu haknya sedini mungkin. Terima kasih.